Kita tidak boleh menyepelekan seseorang yang bahkan kita anggap remeh, dia seorang yang buta, bukan toko, bukan siapa-siapa, tapi dalam melayani umat gitu kan, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Meniti jalan orang-orang mulia, bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu sekalian, kita sedang membahas tentang orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW. Sudah sekian banyak sahabat-sahabat Nabi yang kita bahas, dan hari ini kita tiba pada pembahasan seorang sahabat yang kisahnya diabadikan oleh Al-Quran. Dan demikianlah di antara tujuan kita belajar syarah Nabawiyah, untuk memudahkan kita memahami Al-Quran dan memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena setiap atau mayoritas ayat dan surat, ada asbab anuzulnya, latar belakang atau persiwa yang melatar belakangi persiwa itu terjadi. Dan setiap atau banyak hadis, juga ada asbab al-wurudnya yang melatar belakangi atau menyebabkan hadis-hadis sebut muncul. Nah, demikian juga dengan sahabat Nabi kali ini, dia tidak bisa dipisahkan dengan turunnya firman Allah SWT, surat Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Surat Abasa ini turun, dan ini surat Makiya, ketika Rasulullah SAW saat itu sedang bersama dengan tokoh-tokoh Quraish. Jadi beliau berusaha untuk meyakinkan mereka tentang Islam, di mana di depannya ada para tokoh. Nabi berharap banget dari mereka ini masuk Islam dan akan membawa gerbongnya untuk mendapatkan hidayah membentuk Islam. Nah, di tengah keseriusan bagian Rasul membersamai para tokoh ini, tiba-tiba muncullah tokoh ini, Abdullah bin Umi Maqtub. Seorang a'ma, seorang yang buta. Dari lahir, dia sudah memang ditakdirkan Allah SWT buta, namun kebutaannya tidak menghambatnya untuk mendapatkan hidayah dan dia pun memuluk Islam. Nah, dia ingin belajar lebih banyak tentang Islam, ingin bertanya banyak hal tentang Islam. Dan dia tidak tahu kalau Rasulullah SAW sedang berada di hadapan tokoh-tokoh Quraish. Dia tidak bisa disalahkan. Dia tidak bisa disalahkan. Ya Rasulullah SAW katanya, saya ingin bertanya sesuatu. Dua kali, tiga kali, kemudian dia menyampaikan hal itu. Dan Nabi sepertinya lebih cenderung untuk melayani tokoh-tokoh Quraish ini, karena dia berharap besar dari mereka akan mendapatkan hidayah. Maka Allah SWT menegur Nabi-Nya dengan menurunkan firmannya, Abasa wa ta'walla anja'ahul a'ma. Telah bermuka masam, abasa wa ta'walla dan berpaling. Ini Rasulullah. Anja'ahul a'ma. Ketika datang kepadanya seorang a'ma, seorang laki-laki buddha. Nah ini menjadi penegasan juga jama'ah bahwa ayat Al-Quran itu bukan bikinan Rasulullah. Al-Quran turun secara objektif bahkan dalam konteks ini, dalam tanda kutip gitu ya. Al-Quran pun meluruskan Rasulullah, menegur Rasulullah, Nabi-Nya. Jadi kalau Al-Quran itu dari Rasul sendiri, masa Nabi menegur dirinya sendiri? Ini kan tidak ya. Walaupun teguran dalam hal ini adalah teguran untuk kebaikan dan pelajaran bagi kita bersama. Dan poinnya Allah ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh menyepelekan seseorang yang bahkan kita anggap remeh. Dia seorang yang buta, bukan toko, bukan siapa-siapa. Tapi dalam melayani umat gitu kan, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Makanya kita membangun kepedulian lagi-lagi untuk semua. Kita mengkritik misalnya jika ada para ustad atau siapapun yang hanya peduli dengan hal-hal besar tapi mengapaikan hal-hal yang kecil. Tidak. Jadi ustad, tokoh itu adalah milik umat. Bagaimana begini Rasul, Allah ingin beliau bukan hanya melayani, meladeni tokoh-tokoh Qurayus ini saja. Tapi juga seorang rujul na'amah, seorang laki-laki buta bernama Abdullah bin Um Maktum. Nah, Abdullah bin Um Maktum ini jama'ah masuk Islam sejak awal dan dia pun hijrah ke Madinah Al-Munawaroh. Ketika berada di Madinah Al-Munawaroh, dia relatif jarang sekali ikut perang bersama Rasul Islam. Dia mengembang tugas yang sangat penting. Yaitu menjadi imam di Masjid Nabawi selepas perginya Rasul Islam dan tidak hanya itu, dia juga menjadi muazzin. Kita mengenal di Madinah ada dua orang muazzin yaitu Bilal bin Rabah dan kemudian Abdullah bin Um Maktum. Selama ini kita mengenal hanya Bilal seorang yang merupakan muazzin. Tapi tidak, Abdullah bin Um Maktum juga seorang muazzin Rasulullah s.a.w. Berkali-kali padahal dia ingin ikut serta Rasulullah dalam serial peperangan bersama beliau, tapi Nabi tidak mengizinkan. Nabi melarang beliau karena mungkin kondisinya. Tapi ini hanya berlaku di masa Rasulullah saja. Pada masa-masa berikutnya tidak. Apa maksudnya, Abdullah bin Um Maktum terus bersama Rasulullah s.a.w. Sampai kemudian Rasulullah meninggal dunia di tahun ke-11 dari kenabian. Dan Abdullah bin Um Maktum ini diberikan usia yang panjang oleh Allah s.w.t. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Um Maktum selepas wafatnya Rasulullah? Apakah dia tetap menjadi muazzin atau sebaliknya? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Konsumsi British Propolis. Sehat insyaAllah. Yuk bergabung di komunitas pengusaha berikut Rasulullah. Silahkan klik link di deskripsi. Meniti jalan orang-orang muria. Bersama para sahabat Rasulullah s.a.w. Kita nikmati keindahan Islam. Abdullah bin Um Maktum, Rajulun Ahmad. Selepas wafatnya baginda Rasulullah s.a.w. di masa pemerintahan Abu Bakar sedih, dia tetap dengan profesinya. Menjadi imam dan menjadi muazzin pada masa itu. Sampai suatu saat, di tahun sekitar 15 Hijriya, ketika ke musim ini masa pemerintahan Umar Maktum dipaksa harus menghadapi kekuatan Persia. Kekuatan Persia yang mengumpulkan pasukan lebih dari 200 ribu orang. Ada mengatakan 250 ribu orang. Maka Khalifah Umar Maktum berusaha untuk memobilisasi masa pasukan, mengumpulkan pasukan sebanyak mungkin untuk menghadapi pasukan Persia ini. Panglima mereka, Sa'ad bin Abi Akos. Maka Umar menghimbau para sahabat untuk ikut serta dalam perang ini, mendaftar beramai-ramai. Yang mengejutkan di antara pasukannya akan berangkat itu, ada nama Abdullah bin Um Maktum. Kata Umar, siapa ya? Tidak ada Abdullah bin Um Maktum yang lainnya di Madinah al-Munawarah. Maka dipanggillah dia. Kata Umar, ya Abdullah bin Uaktum, benarkah Anda ingin ikut perang? Perang Qadisi ya? Kata Abdullah ini, betul ya Khalifah. Kata Umar, tidak. Jangan. Anda buta. Bagaimana kalau Anda berperang nanti? Ini perhatikan kalimat Umar. Jadi Umar tidak mengatakan begini. Ya Abdullah, jangan ikut perang. Nanti akan meninggal. Ya kalau itu komentar Umar, selesai. Justru itu yang saya cari. Kata Abdullah ya. Jadi kalau Umar mengatakan, ya Abdullah bin Um Maktum, jangan ikut perang. Nanti engkau meninggal. Itu yang saya cari. Saya ingin meninggal di Madinah al-Munawarah. Tapi Umar tidak. Tidak mengatakan itu. Umar cerdas. Apa kata Umar? Ya Abdullah, jangan ikut perang. Nanti kalau engkau ikut perang, engkau membunuh teman sendiri, bukan musuh. Nah jadi logis banget alasannya ya. Tapi kata Abdullah, tidak ya Umar. Saya akan ikut perang dan saya akan membunuh musuh. Tidak akan membunuh teman sendiri. Bagaimana caranya? Letakkan saya di tempat yang paling depan dan berhadapan dengan musuh. Anas bin Malik yang menurutkan hadisin mengatakan, Saya sendiri yang memegang tangan Abdullah bin Um Maktum. Membawanya ke medan perang. Meletakkannya di paling depan di abris kaum muslimin. Dan perang Qadisia berlangsung. Di antara sekian ribu kaum muslimin yang syahid dalam perang ini, Mereka menemukan jenazah Abdullah bin Um Maktum yang tergeletak, tengkurap syahid. Ketika tubuhnya dibalikan, mereka menemukan puluhan bahkan ada belasan anak panah. Bekas luka di tubuhnya yang berada di depan semua. Tidak ada satupun luka di punggungnya. Dia meninggal syahid dalam perang Qadisia. Dan semoga kita bisa meneladani sosok ini. Dengan kebutaannya, tidak menghambatnya untuk tetap berperan dalam medan jihad. Demikian semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!